Intro 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 Sekarang kita main fitnah atau fakta ya? Deniz, fitnah atau fakta? Deniz pengen jadi artis bukan karena viral dari tiktok Deniz? Lu tuh sebenernya pengen jadi artis tapi bukan dari tiktok Engga juga Dari mana aja? Engga pengen jadi artis, gue artisnya artis Biasanya artis Terbukti itu, artis-artisnya padahal kalo depan rumah gue Bisa ngomongin pintu Luar cukup sih Orang-orang tuh biasanya pengen ketemu artis Ini artis pengen ketemu gue Karena lu bikin masalah, Deniz Si Nyekita juga bilang tadi, itu mah bukan artis Emang bukan artis, tapi gue bisa bikin semua artis ngomongin gue Apa? Artinya artis Tapi keren sih Gue salut sama pemikiran lu, lu keren Karena lu bisa memanfaatkan semua yang ada Karena kan jarang ada orang yang bisa begitu Dia langsung puter letak Ini ada kejadian apa nih? Gue langsung puter letak Gimana caranya bisa naik Menguntungkan Soalnya yang cari keuntungan bukan gue doang Mereka juga, masa mereka dapet gue kaga Karena kan orang-orang tuh sebenernya punya pilihan hidup masing-masing Terceram mereka mau dari mana Asal tidak merugikan orang Iya betul Kan yang merugikan siapa-siapa Semuanya pada senang kok Ya hiburan sih Amal Yang melihatnya positifnya hiburan Tapi kadang yang melihatnya negatif Ya selalu Deniz, fans Deniz lebih banyak dari luar negeri Ketimbal dari Indonesia Fitnah atau fakta? Fans gue di luar negeri lebih banyak Dibanding Indonesia Kalo menurut gue fans Jati tuh malahnya nge-hujat-hujat gue loh Karena mereka bikin gue naik Karena mereka yang selalu ngikutin kehidupan lo Fans gue tuh ya Pada komen palingnya satu foto satu Kalo yang nge-hujat bisa 10 komen satu foto Bener juga ya? Itu, itu karena dia Kok naik kok Bener 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 Udah kan aku wajar apa apa Gue selalu bilang hujatanmu semangatku Gitu Gak apa kalian kalo nge-hujat aku Aku juga akan lebih semangat lagi Deniz Fitnah atau fakta Deniz simpan pacar demi karirnya lancar Simpan pacar? Iya Gak mau publish Karena lo pengen karir lo lancar Gak juga emang gak ada Bener lah emang gak ada ya Emang ya lu? Ya Fitnah atau fakta pernah ditawarin syuting TV Tapi Deniz tolong? Oh iya bener Sering? Kadang-kadang Lo tapi mau syuting TV mau bintang tamu? Mau Mau Tapi gua bunga ya? Gua bunga Lo nanti jadi tukang bunga sih tadi Bisa gue ntar ngomong ya? Produser ya Gue ngomong Gua ngomong Deniz Pernah ditawarin gimmick sama seseorang Demi menaikkan popularitas? Siapa? Depe Emang awalnya mau gimmick? Gak, gak gimmick Makanya gimmick gak sendiri Ini juga gue meskitan ya Ini juga gue kesalah juga sama dia Banyak guys Maaf nih Ya kayak gitu sendiri kan Abis itu kata-kata gue Ini kan dari Kak Karen Kak Karen Siapa itu namanya? Karen siapa? Karen Bila Ya Pagi Beb main sama Dewi Jangan ungkit orang tuanya Beb Apalagi armahum bapanya Kalo Senggol itu beneran pecah jadinya Katanya mau triak lonte Katanya Berarti dia dong Mau triak lonte Sati jiwa terserah Haha Disitu mainnya terus selamat bermain Terus gue ampe bingung kan baru bangun Siapa yang pengen main? Dia juga ngomong gue gak didik waktu Waktu aku ada bawa sama bapak gue Sampai kaget Oh Sekarang ya masih tubuh Bukan ekor gue Nagis ngomong gak sekolah Biar sama dia Gue segisus bukan main-main Ngomong Ya iyalah Gue didikatan lonte gitu terus Iya sih Terus dia tubuh gue Ngomong yang sama juga Ngatainya lonte Udah mau kan? Iya sih Gak boleh Kita belajar dari apa yang dilakukan sama Suya Iya betul Bener ya? Bener 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 Oh iya main kekotakan Dennis ya Iya Ujung-ujung orang-orang ngomong kayak Aris merubah Dennis kayak Hahaha Ada hashtag Dennis Apa? Fitnah atau fakta? Dennis dikatain viral cuman ngoceh di tiktok Hmm Fakta Fakta dengar Gak apa-apa yang penting gak kenal Gak apa Berapa? Kamera? Handphone? Kamera gue 3 Gue waktu itu adalah salah satu orang yang ngelihat konten itu Oh iya iya Apa sukses? Gue taruh bottleneck disini Biar banyak kamera gue Gue tempelin Iya bener bener Ada tuh yang bikin gitu kan Iya Lucu sih tapi lucu kan Lucu 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 Itu hiburan juga loh Dennis Itu lucu-lucuan loh tergantung lo mau lihatnya dari mana Perspektif Karena semua orang tuh pasti punya wawasan yang beda-beda Beda-beda Wawasannya luas pasti dia bisa melihat dari berbagai sisi Hmm Gini juga itu pasal kalo gue mau pamer pamer handphone Ya bener Hahaha Tapi kan lu pamer yang lain juga Apa? Ada gak? Gak ada cuma nomor doang Gak ada gak anjing Cuma anjing Anjing apa? Chow 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 Gak Itu Chow Chow kan anjing paling ganas Iya takut anjing ya Anjing paling ganas Gak takut sih sebenernya Tapi anjing paling ganas yang gue tau itu Chow Chow dulu Dia itu jagain kerajaan China Oh iya 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 Chow Chow Karena dia bentuknya kan kayak singa Kayak singa Wucu dia Tapi emang anjing yang paling ganas Gala Dan dia cuma nurut sama satu Iya gitu Wucu kan Tapi lucu banget sih Lucu banget Iya Anjing yang lumayan gue ini Yang gue suka bentuknya Chow 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 Terus Siberian Husky Terus Malamut Gede gitu gue suka tuh Yang gede-gede Mulunya tebal Soalnya kalo yang kecil tuh anjing tuh ini Bisik Tapi lu udah pernah Pernah lihat ini ya Apa? Malamut Yang giant Yang masih bayi Lucu banget Lucu banget Lucu banget Tuntungan Haris Tuntungan Haris Pas di jawab dia Gue kan lu masih Ngekos Ngontra kan Laman gue pelihara Terus dia melahirkan anak Lucu mamut Ya Allah lucu banget Setiap hari gue mainin tuh Lucu banget Oh berarti lu Sorry ngekos Berarti lu kerja dari nol dong ya Dari nol Sendiri Oh bukan sama bapak orang kaya Iya Jokap-bapak Dulu bukan orang kaya Orang biasa-biasa aja Gue semua sendiri ya Gue mengawali karir gue emang dari nol Apa? Dunia entertainment Dunia entertainment Gue dulu di jajan Di Jogja Lu bayangin gue hidup sebulan satu juta Di Jogja satu bulan satu juta Satu bulan satu juta Dan itu udah include makan, bensin, laundry Sama tempat tinggal Tempat tinggal Bayarnya kan per enam bulan Eh per enam bulan dan per tahun kan Tewa Disana tuh dulu nyawa rumah Satu tahun Cuma tiga juta Empat juta Beda Muka ya Iya kan Ini berapa? Berapa ratus juta nih Nah ini cuma 4 juta Ya sebenernya Harga kontrakannya 11 juta Cuma kayak ada tiga kamar Bagi tiga doang Iya 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 Tuh gue dulu Jadi hemat Bagus Bagus Justru Orang yang begitu Dia bisa belajar menghargai apa yang dia punya Betul Hapus gitu Gue pernah Ujung Ujung bulan nih Duit gue udah abis Gue cuma minum air putih doang Pernah Hemat ya Bukan hemat Gak punya duang Tapi makan Oke Harus gitu Dan ngomong apa itu? Kuliah Dari kuliah Sebenernya dari dulu juga Ya mungkin karena hidup Masih sama keluarga Makan masih ada Semuanya pas Ngerasa hidup sendiri tuh Pas kuliah Pas kuliah Lanjut Lanjut Dennis Fitnah atau fakta? Suka pakai pakaian ketat saat bermain tiktok demi viral? Oh enggak Enggak Di IG iya Sebenernya kalau di tiktok enggak Soalnya kalau di tiktok tuh bisa ke band Iya Jadi sebenernya kebuka tuh pada tempatnya juga lah Tapi gue gak kebuka Di band juga sama tiktok Masih gue gak paham Beneran di band Ada gue waktu itu pake baju sepeda men Gue cuman joget-joget Itu ketatan kali Gue pake celana bahkan Kalau apa keliatan? Enggak, gue celana dulu baru gue pake tuh Yang pake batman Celana nih Dalamnya tuh celana Bukan apa-apa Ketar ketatan kali Ketar karena celana mungkin ya Terus mungkin ya Orang mikirnya Iya Gimana gimana Sejadi He-he Kayak apa salahku Salah Kalau gue sih sebenernya pada tempatnya aja ya Kalau gue nge-gym Ya pake baju kebuka lah Ya bener Nge-gym iya Pandai pake bikini Pandai pake bikini Di rumah ya pake baju gini Mandi ya gak pake baju Tapi gue gak nge-post Seri mandi Kenapa lo nge-post pake baju lagi mandi Dennis Lucu 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 Tapi fitnah atau fakta Dennis? Mama papa gak suka Dennis main Enggak juga Sama gue dari dulu ini sih Sendiri sih Jadi mereka gak pernah larang-larang gue Keren Sama kayak gue Nyokap gue gak pernah larang gue satu hal pun Kecuali narkoba Narkoboy Jangan tuh Narkoba dan gitu Yang selalu nyokap gue ingetin ya Jangan narkoba Tapi sih emak gue juga ingetin terus Pasti Tapi ya itu bener Ternyata Tangkep bro Ternyata Tangkep bro Musuh dimana-mana Aku cipuk Bener sih Maka boy Serem Denny lebih suka bermain tiktok daripada nge-youtube Tadinya iya Karena gue nyanyi Udah main gue nyanyi Dalian Hulu Masangannya full auto tiktoknya Tapi ya sadar ya Denny sebenernya Ya gue sadar lah itu mah bukan Emang apa ya Sadar lah Gue udah merah-merah aja sebenernya Gue cucu-ucuan aja lah Kalau gue halumah enggak Tapi gak masalah sih sebenernya Ya gak masalah Yang mendingan begini Lu bikin karya Lu bikin karya dan menghibur orang-orang Iya Kalau bukan karyo apa namanya karyo Itu karya Apapun itu Asal menghibur orang Itu karya banget Iya 4,2 juta yang nonton Gue aja gak sampai segitu Lu bisa nyanyi juga menentu segitu kan Iya lagu gue gak lebih segitu Berapa ya lagu gue sekarang kayak Gue gak bisa nyanyi tapi gue bisa segitu Gitu loh Trending juga lagu gue dulu Cuma 2,7M Berarti gue cucu dong Iya cucu Cuma seguran loh Gila sih Dan udah gitu Dan gue nyanyi di TV Gue ditawarkanipsing gue gak mau Gue mau orang tau aja Surah gue beda Keren Itu kan yang lucu Keren Iya kan Yang bisa nyanyi banyak Yang bisa nyanyi banyak Yang gak bisa nyanyi bisa nyanyi di TV Cuma gue Gila Gila Pemikiran lo keren sih Gue suka sih Dennis Berkumis Daripada rambut gondrong Kumis daripada rambut gondrong Lu lebih suka cowok Mendingan gak kumis Berarti lu lebih suka rambut gondrong Tapi kalau rambut gondrong Sungguh kumis aneh juga ya Enggak juga Kayak rambut taman Enggak Enggak banyak yang rambut gondrong tapi gak kumis Ada ya Gitu aja deh Gitu Berarti Kumis tuh yang ini apa ini ya Ini kumis Dennis Kim jago Udah sih Cuma pertanyaan terakhir Ceritanya cowok lu apa? Eee Cari yang cocok Gak covid ke sekarang Eh justru lu harus nyari yang udah covid Udah imun Udah imun bener Udah imun tubuhnya Sekarang kan gue kan baru main youtube ya Gue mau cari cowoknya youtuber aja ya Subscribernya 20 juta Kalau bisa Oh jadi biar bisa Biar cepet Biar cepet Youtuber-youtuber kalian harus liat ini ya Buat collab ya Buat nyari Terus? Buat nyedot subscribernya ya Terus apa lagi? Terus Baik pasti Kayak yang ganteng Baik hati Royal Kayaknya yang gitu-gitu Ya kalau yang ini juga doa Eh doa gue Udah gapapa Boleh 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 Kalau pengen ke Kendall Jenner Doa Doa Itu sih Dennis Gue makasih banget lo udah mau dari konten gue Makasih juga udah dateng Sama-sama gue seneng dateng kesini Rumahnya keren Kontrakan Kontrakan rumah Kan udah Rumahnya juga keren Gue suka konsepnya simple tapi homey Iya betul Gue suka Dennis lo keren Pemikiran lo keren Harus Lo adalah orang-orang yang tidak seperti orang-orang biasanya Iya Jadi gue suka Iya makasih Thank you Dennis Nanti kalau ramai dateng lagi ya Kekontekan Dennis ya Boleh Doa-doa guys Jangan lupa nanti nonton konten gue juga di tempatnya Dennis Jangan lupa subscribe, like, comment kontennya Dennis juga Jangan lupa di tonton Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax